Oke guys, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali lagi bersama gue di channel Erwin Hazir nih Nah, jadi pada konten kali ini guys, kita bakal ngebahas airdrop X-Empire lagi Karena seperti yang kita ketahui, tokennya itu sudah masuk ya ke airdrop kita nih Nah, masuknya itu ke airdrop terlebih dahulu teman-teman, bukan ke wallet ataupun exchange kita Karena kita belum bisa nge-claim tokennya ke wallet ataupun exchange kita guys Oke, dan disini biar lebih jelasnya ya, langsung aja kita masuk ke airdropnya terlebih dahulu Jadi buat teman-teman semua yang belum masuk ke airdrop X-Empire ini dari kemarin Silahkan kalian login dulu ya, kalian lihat dulu berapa token yang kalian dapatkan di airdropnya ini Nah, kalau misalnya tokennya itu tidak ada di bagian sini teman-teman Disini kan ada keterangan kamu punya 388.000 token X-Empire Nah, disini gue mendapatkan sekitar 388.000 token teman-teman ya Tapi kalau misalnya kalian tidak ada, ya berarti kalian tidak memenuhi syarat eligible-nya teman-teman Kalian tidak dapat token X-Empire-nya gitu ya Jadi, saran gue lebih baik kalian fokus ke airdrop yang lain Kalau misalnya kalian tidak memenuhi syarat eligible daripada airdrop X-Empire ini Nah, disini gue mendapatkan 388.000 token Jadi nantinya ketika tokennya itu listing ya Baik itu di Binance, Bitgate, kemudian di OKX ataupun Bybit teman-teman Yang jelasnya gue akan bisa menerima 388.000 token ini Nah, disini ada detailnya juga teman-teman ya Yang ternyata di fase pertama itu ternyata gue mendapatkan 356.000 token Dan untuk fase yang kedua kemarin itu gue hanya dapat 31.000 token saja guys Yang artinya besar kemungkinan ya Menurut pandangan gue pribadi teman-teman Jadi di airdrop X-Empire ini Kemungkinan terbesarnya yang dihitung itu adalah jumlah Inpeed ya Atau jumlah undang teman kita nih Karena di fase pertama kemarin Itu gue undang temannya itu sekitar 100 berapa orang gitu teman-teman ya Tapi di fase kedua itu gue tidak ada undang teman sama sekali Dan gue hanya mencari PPH saja guys Atau keuntungan per jamnya Nah, makanya disini gue hanya mendapatkan 31.000 token saja Nah, jadi besar kemungkinan yang dihitung paling besarnya itu adalah dari undang teman guys ya Oke, kemudian di bagian bawah sini ada pilih opsi penarikan Ya, disini kalian bisa lihat teman-teman Kalian bisa memilih dari OKX Exchange, Bybit Exchange, Kemudian Bitgate Exchange Kemudian Wallet Intelegram, AB Exchange, dan juga ada on-chain nih Seperti Tone Caper, MyTone Wallet, ataupun Tone Hub Nah, jadi disini kalian bisa memilih metode penarikannya ya Kalian bisa pakai OKX Exchange Ya, silahkan kalian masukin aja alamat OKX Exchange kalian guys Jadi untuk cara masukinnya itu nanti kalian bisa masuk aja seperti ini ya Kemudian kalian pilih, ya saya punya Nah, nanti di bagian sini guys, kalian tinggal masukin aja alamat depositnya gitu Nah, disini ada Bitgate UID kalian Jadi, ID Bitgate kalian itu harus kalian masukin di bagian sini teman-teman Kemudian disini ada deposit addressnya juga teman-teman ya Nanti kalian tinggal masukin aja deposit addressnya di bagian sini Oke, nah kemudian disini gue bakal coba lihat di aplikasi Bitgate teman-teman ya Jadi, sebetulnya disini kita akan coba untuk hitung teman-teman ya Berapa rupiah yang akan kita dapatkan dengan 388 ribu token ini Karena gue lihat di TikTok juga banyak banget ya yang dapat di atas gue Dan banyak banget yang dapat cuma sekitar 100 ribuan token teman-teman Oke, disini kita coba hitung Disini gue mendapatkan 388 ribu ya token Jadi, kita langsung aja masuk ke aplikasi Bitgate terlebih dahulu guys Nah, disini kita masuk dulu ke aplikasi Bitgate Dan kita akan lihat ya di bagian perapasar terlebih dahulu Karena secara teknis token X Empire ini kan itu belum listing teman-teman Jadi, kita lihatnya itu di perapasar terlebih dahulu Nah, disini untuk harga token X-nya itu berkisar di angka 0,00020 USDT ya Nah, jadi perlu kalian ketahui teman-teman bahwasannya Harga yang ada di perapasar ini itu tidak berbeda jauh ya Dengan harga token-nya ketika listing nanti Oke, disini kita akan coba aja menghitung dengan harga 0,00020 USDT ini Tapi, besar kemungkinan ya untuk harga ketika listingnya nanti itu pasti bakal turuni Menjadi 0,00010 USDT Tapi, gue belum tahu pasti teman-teman ya Ketika listing nanti harganya mungkin bakal semakin rendah gitu ya Karena seperti yang kita ketahui Di beberapa airdrop lainnya yang udah listing Harganya itu pasti akan ada penurunan teman-teman Oke, tapi nggak apa-apa ya Disini kita akan coba hitung aja dengan harga yang ada di perapasar saat ini guys Oke, jadi langsung aja disini kita coba masuk ke kalkulator terlebih dahulu Nah, tapi sebelum kita hitung teman-teman berapa rupiah yang akan kita dapatkan Disini kita harus mengetahui dulu berapa rupiah 0,00020 USDT itu Jadi, caranya disini kita tinggal masukin aja harga yang ada di perapasar tadi Yaitu 0,000 0-nya itu ada 4 di belakang teman-teman ya Kemudian 20 USDT Nah, kemudian disini kita kalikan dengan harga rupiah saat ini Berkisar di angka 15 ribuan teman-teman ya 15 ribu Jadi, harganya itu saat ini adalah di angka 3 rupiah saja teman-teman Ini sangat-sangat sedikit teman-teman ya Dibandingkan dengan airdrop lainnya Yang udah listing duluan kemarin Oke, 0,00020 USDT itu sama dengan 3 rupiah saja Nah, jadi sekarang kita akan coba hitung 388 ribu token yang gue dapatkan tadi teman-teman Kita akan kalikan dengan harga di rupiahnya tadi yaitu 3 rupiah Coba kita kalikan 3 rupiah Nah, disini gue akan mendapatkan sekitar 1 jutaan teman-teman ya Kalau semisalnya harganya itu tetap di angka 3 rupiah Atau 0,00020 USDT Nah, tapi Besar kemungkinan ketika listing nanti itu pasti akan ada penurunan teman-teman Bisa dipastikan harganya itu menjadi 2 rupiah saja teman-teman ya Jadi, disini kita coba kurangin Nah, disini kita bakal coba hitung Kalau semisalnya harganya itu ketika listing nanti turun menjadi 2 rupiah Jadi, disini gue akan mendapatkan 776 ribuan teman-teman Ya, sekiranya seperti itulah Sejujurnya gue emang jarang banget ya login di airdrop Xempire ini guys Apalagi di fase keduanya ini Gue lebih fokus di fase pertama kemarin Jadi, makanya gue lebih besar ya mendapatkan itu di fase pertama guys Oke, jadi seperti itulah untuk pendapatan gue ya Kalau semisalnya harga tokennya itu nanti tetap di angka 0,00020 USDT Atau 3 rupiah teman-teman Ya, itu artinya gue akan mendapatkan sekitar 1 jutaan seperti yang kalian lihat tadi Tapi kalau semisalnya harganya itu turun menjadi 2 rupiah saja Disini gue akan mendapatkan sekitar 700 ribuan Ya, kurang lebih seperti itu ya Oke, mungkin cukup segini dulu ya guys untuk video kita pada kali ini Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video ini Jangan lupa tinggalkan like, share, dan subscribe-nya untuk kalian yang belum subscribe Dan buat kalian yang belum login ya ke airdrop Xempire kalian Belum kalian cek berapa token yang kalian dapatkan Mending kalian cek dulu guys Nah, mungkin cukup segini dulu Terima kasih banyak Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe Sampai jumpa di video berikutnya guys Sampai jumpa di video berikutnya guys Sampai jumpa di video berikutnya guys